Inilah petugas dari Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi di gerbang pintu tol Bekasi Barat pada minggu pagi. Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar, petugas melakukan imbauan dan penghasikan terhadap pengguna kendaraan roda 4 yang keluar dari tol barat menuju wilayah kota Bekasi. Dari pantauan volume kendaraan tampak lengang dan petugas hanya memberikan imbauan kepada masyarakat pengguna jalan agar menjaga physical distancing dan menggunakan masker saat keluar rumah. Penerapan PSBB ini sendiri disambut baik oleh warga demi menekan penyebaran wabah pandemi COVID-19. Dengan diterapkannya PSBB di Kota Bekasi akan ada 37 titik yang menjadi konsentrasi Pemkot Bekasi dalam melakukan pembatasan. Ya gak apa-apa sih, emang sebenarnya harus segera kayak gitu ya. Soalnya ya biar membatasi orang untuk keluar ini juga wilayah kan ya. Lebih ketat lagi juga kayak masker ini. Pemkot Bekasi Kota mulai hari ini, hari Minggu tanggal 11 April 2020 sudah mulai berlaku PSBB. Terkait dengan arus lalu lintas di Kota Bekasi, saya mengimbau kepada para masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan motor. Kalau tidak perlu untuk keluar motor, kita tahan untuk tidak keluar rumah. Apabila memang harus keluar rumah, kita sarankan untuk tetap menjaga jarang. Sementara untuk secara teknis penerapan, Wali Kota Bekasi menjelaskan penerapan PSBB sama seperti DKI Jakarta yang lebih dulu melakukan PSBB. Harusnya sudah kita terapkan, tapi kan kita nunggu nomor ini untuk membuat cap wall keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan dan juga perwall Wali Kota tentang tata laksana-pelaksanaan. Teknisnya sudah tinggal berjalan, kita mengikuti yang sudah kemarin yang kita lakukan, memang itu isinya. Kota Bekasi sendiri ditetapkan sebagai zona merah di Jawa Barat setelah 134 orang warganya terkonfirmasi positif COVID-19 dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 14 orang. Amarullah, Badar TV, Bekasi